Di Avengers, kumpulan para superhero dunia yang mempunyai kelebihan dan mampu melakukan atraksi di luar kemampuan manusia biasa seperti terbang layaknya buruk dan melakukan penyerangan di udara terhadap musuh-musuhnya Atau lihatlah bagaimana teknologi manusia sekarang yang mampu menembus angkasa luar dan membawa peradaban baru yang dijanjikan untuk masa depan Semua berawal dari keinginan manusia yaitu terbang Sementara Allah SWT jauh hari sudah berfirman Ya mengşar الجن والانس Sementara Allah SWT jauh hari sudah berfirman 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 Kemampuan melawan gravitasi bumi tertuangpulah dalam mitos dan cerita rakyat Dari cerita silat hingga kisah super hero import Seperti Superman dan Ultraman Mitos berupa cerita yang berkembang di masyarakat Dapat diakini benar-benar terjadi Meskipun kemunculannya bisa dari catatan peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan Sebagai bentuk alegori atau personifikasi dari fenomena alam Obsesi manusia untuk terbang inilah Akhirnya memunculkan cerita prosa seputar manusia Yang mampu melawan gravitasi bumi Manusia diciptakan sempurna oleh Allah SWT Termasuk akal dan panca indera yang luar biasa Dari keduanya manusia mampu mengamati fenomena alam Seperti kemampuan terbang buruk Dan meniru mekanismenya ke dalam teknologi pesawat terbang Penelitian lebih dekat terhadap burung mengungkapkan Bahwa mereka dirancang khusus untuk terbang Tubuhnya telah diciptakan dengan kantung udara dan turang berongga Untuk mengurangi masa tubuh dan berat keseluruhan Sifat cairan kotoran mereka memastikan agar kelebihan air dalam tubuh ini dibuang Bulu-bulu mereka berbobot sangat ringan Bila dibandingkan dengan volumenya Burung dapat terbang dengan memanfaatkan aliran udara Dan dengan cara berbeda-beda Seekor alam-alam lucur mengeruni sisi bukit Atau seekor camat laut meningkik sepanjang karang di pesisir Memanfaatkan arus udara Ketika angin yang kuat melewati pucat bukit Angin itu membentuk gelombang udara yang tak bergerak Burung-burung pun bisa mengunggung di atas gelombang ini Gelombang udara umumnya menghasilkan arus yang memiliki daya angkat untuk burung Gelombang udara merupakan pertemuan antara masa udara yang berbeda suhu atau kepadatan Mengunggungnya burung di tempat pertemuan ini Membuat burung seolah meluncur dalam hembusan Gelombang udara ini yang terbentuk khususnya di pesisir oleh arus udara yang datang dari laut Telah ditemukan dengan menggunakan radar melalui pengamatan atas burung laut dalam kelompok yang meluncur di dalamnya Dua jenis cara membumbung lain yang diketahui adalah Membumbung dengan pengaruh panas atau thermal soaring Dan membumbung terus bergerak atau dynamic soaring Thermal soaring merupakan suatu gejala yang diamati khususnya pada daerah pedalaman hangat di bumi Begitu matahari menghangatkan daratan Daratan pun segera menghangatkan udara di atasnya Begitu udara makin menghangat Udara pun makin ringan dan mulai naik Kejadian ini dapat juga diamati pada badai debu atau jenis badai angin lainnya Prinsip gerak aliran udara yang ditemukan pada burung ini Diterapkan oleh manusia dalam teknologi pesawat terbang Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat Kemudian dorongan mesin tersebut Menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar dibanding di bawah sayap Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil Sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas Sehingga akan timbul gaya angkat yang menjadikan pesawat itu bisa terbang Meski sudah diciptakan sebuah pesawat siluman atau steeled aircraft Yang mampu terbang tanpa terdeteksi oleh radar Keajaiban terbang burung hantu menarik minat para ahli untuk menerapkannya dalam teknologi pesawat terbang Burung hantu mampu terbang nyaris tanpa suara Padahal angin yang menerpa bulu kebanyakan burung menimbulkan turbulensi yang sangat berisi Bulu pada sisi belakang sayapnya memiliki jumlah yang mampu menduyarkan belombang suara Yang timbul suatu angin mengalir di atas sayap pada saat ia mengepakkan sayapnya ke bawah Bulu-bulu kapas di bagian lain tubuhnya tunjuk meredam suara yang tersisa Sebaliknya teknologi pesawat terbang lebih banyak menggunakan prinsip terbang sayap burung jenis lain Biasanya winger pada ujung sayap pesawat komersial Sirip kecil tegak di ujung sayap itu berguna untuk tetap memisahkan tekanan tinggi pada bagian bawah sayap Dan tekanan rendah pada bagian atas sayap yang tadinya akan bertemu pada ujung sayap Dan mengakibatkan turbulensi dan memperlambat kecepatan pesawat terbang Lukukan kecil pada ujung sayap ini diciptakan dalam meniru sayap burung pemakan bangkai, raja wali, dan bangang Burung-burung ini memiliki bulu yang tumbuh berjajar Dengan begitu, setiap ujung bulu memecat tepi pusaran udara dan mengurang gaya hambat sayap Apakah bulu peredam suara pada sisi belakang sayap burung hantu itu terjadi secara kebetulan? Tentu saja tidak Semuanya sudah dirancang oleh Allah SWT Allah telah menciptakan burung tanpa celah Sebagaimana dia lakukan pada ciptaannya yang lain Al-Quran yang berkata kebetulan 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 Allah عليم بما يفعلون أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شهيء بصير Teknologi pesawat terbang modern saat ini sebenarnya berawal dari pemikiran seorang ilmuwan muslim asal Spanyol Ibn Firnas dialah orang pertama dalam sejarah yang melakukan pendekatan sains dalam mempelajari proses terbang Ibn Firnas pun layak disebut sebagai manusia pertama yang terbang ribuan tahun sebelum Wright bersaudara berhasil melakukannya Abbas Qasim Ibn Firnas dilahirkan pada tahun 810 Masehi di Hizenbran, Onda, Al-Andalus, Kineron, dan Spanyol dia dikenal ahli dalam berbagai